Baik, di video kali ini kita akan mencoba untuk membuat akun IPM Cloud supaya bisa bekerja dengan fasilitas atau layanan mesin learning yang mereka sediakan. Jadi, salah satu cara untuk kita bisa belajar mesin learning adalah menggunakan tools yang sudah disediakan oleh salah satu layar mesin learning yang cukup besar yaitu IPM Cloud yang bernama IPM Watson Studio. Pertama kali kita akan masuk ke link dari registrasi IPM Cloud di mana dengan akun yang kita punya nanti kita bisa mendapatkan fasilitas IPM Watson Studio yang nantinya kita pakai untuk bekerja, untuk mempelajari atau mempraktekan ilmu mesin learning yang sudah kita punya. Nah, ini link registrasinya di cloudipm.com, registration, dan seterusnya ya. Nah, grid account ini sama seperti kita membuat akun untuk situs-situs yang lain ya. Kita membutuhkan sebuah alamat email. Anda bisa ketikkan di account information di nomor 1 ini. Kemudian dia akan ngecek apakah alamat email yang Anda ketikkan ini atau yang kita ketikkan ini sudah ada di sistem mereka atau belum. Artinya, sudah pernah dipakai atau belum. Kalau sudah pernah dipakai, nah nanti akan di-reject. klik, tapi kalau belum pernah nanti ada centang warna hijau ini. Kalau sudah lolos, verifikasi alamat emailnya. Kemudian kita isi password yang ingin kita gunakan dalam menggunakan IBM Watson Studio nantinya. Ini ada gambar mata yang, ikon mata yang bisa kita klik untuk menampilkan atau tidak menampilkan password ya. Supaya tidak salah dan tidak lupa ya. Jadi ini saya isi dengan... Anda lihat di sini, saat mengisi password, itu ada beberapa kentuan yang pertama, ketentuan pertama, jumlah karakter passwordnya 8-31 karakter. Kemudian harus ada satu karakter atau huruf besar, kemudian minimal juga ada satu karakter huruf kecil, minimal juga harus ada satu angka, dan yang terakhir minimal ada satu karakter di luar angka dan huruf. Ya, contohnya, mungkin bintang, kemudian dash, dan sebagainya. Tapi ada ketentuan di luar angka dan huruf itu selain ini, tanda slash, titik koma, titik dua, kurung-kurung awal ya. Tanda petik, tanda tanya, lebih besar, lebih kecil ya. Kurung tutup itu tidak boleh. Jadi, saya isikan saja, misalnya... Saya buka saja ya, biar kelihatan. Ini kan sudah mengandung satu huruf besar, satu huruf kecil, kemudian... B saya gantikan angka 8, A saya gantikan angka 4, ya. Jadi, coba, coba, yang sisanya... Ya, gini ya, coba-coba, tapi... B dan A pertama saya ganti dengan angka 8 dan 4. Kemudian, satu lagi yang kurang ini. Karakter selain angka dan huruf, saya pilih tanda seru, misalnya. Nah, ini, saya pikir sudah memenuhi ketentuan ini ya. Saya klik next. Nah, ketika sudah Anda set password-nya dan email akun-nya tadi, nanti akan ada verifikasi ke alamat email yang Anda daftarkan ya. Jadi, alamat yang saya daftarkan ini, Budi Solution. Nanti kita buka akun email-nya dengan alamat yang sama seperti yang kita daftarkan tadi. Nah, ya, kita lihat di sini sudah muncul satu kiriman email dari e-bm-person. Kemudian, cek-klik ya, baru saja ini terkirim, kemudian kita buka. Yang kita butuhkan adalah sebuah deretan angka dan huruf yang dipakai untuk verifikasi, ya. Verifikasi code. Ya, ini sering Anda temui kalau mendaftarkan akun sesuatu ya, pasti ya. Ini saya buka email-nya. Dari e-bm-cloud. Nah, ini dia. Kita tinggal copy saja, 7 digit verifikasinya. Dikopy, kemudian kita kembali ke halaman registrasi tadi. Ya, kita masukkan ke dalam email verification-nya. Dipaste saja ya, kemudian klik next. Ini sedang melakukan verifikasi. Kecepatan proses verifikasi ini tergantung dari kecepatan koneksi Anda dan juga server yang kebetulan dipakai untuk proses registrasi di IPM server-nya sana ya. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan email dan sudah terverifikasi, tinggal kita mengisi personal information yang seperti biasa kita kasih nama dan alamat. Nama lengkap dan dentek lain yang dibutuhkan. Yang pertama, nama ya. First name. Misalnya, Fulan. Last name-nya. Ya, misalnya ini ya. Maaf ya, kalau ada nama yang kebetulan sama dengan nama yang saya pakai ini untuk kebutuhan edukasi saja. Kemudian, sebaiknya country or region ini Anda isi dengan yang hasil ya di mana kita berada, yaitu di Indonesia. Ya, untuk menghindari hal-hal yang nanti berakibat fatal dengan akun ini ya. Misalnya dideteksi sebagai fake account dan sebagainya sehingga didelete dengan tiba-tiba tanpa peritahuan. Padahal kita sedang bekerja dengan BMS yang belum selesai proyeknya. Itu khawatirnya kalau pakai. Kalau nama saya pikir tidak ada masalah. Nah, tapi kalau country region ini pasti ketahuan dari IP address yang kita pakai ya. Pasti ketahuan di mana kita. Dan kalau kita kasih informasi salah itu dianggap fake. Tapi kalau nama dia tidak akan tahu kita pakai nama siapa ya. Ya, kita lanjutkan lagi next. Kemudian yang terakhir kita create account ya. Create account. Nah, ini di bagian paling bawah ada tombol create account. Kita klik saja. Ya, process. Accountnya. Nah, ini ada keterangan bahwa account sudah berhasil dibuat. Your account was created. Logging to you in. Jadi kita akan dibawa masuk ke akun kita. Dashboard akun kita di IBM Cloud ya. Nah, berubah. Halamannya menjadi seperti ini. Ini kita sudah diloginkan ya. Diloginkan atas nama seperti yang kita daftarkan tadi ya. Ini tampilannya. Tampilan IBM Cloud-nya. Kemudian kita continue saja ya. Continue login. Oh ya, sorry. Password-nya ya. Password-nya tadi. Coba tanda seru. Oke, login. Ya, nunggu lagi. Proses login ya. Nah, ini kita akan dihadapan pada account privacy ya. Di mana ini semacam perjanjian antara IBM Cloud dengan kita sebagai pengguna tentang privasi yang terlindungi oleh mereka terhadap data-data yang kita masukkan ya. Ya, kita percaya saja ya. Karena kita akan memang mendapatkan fasilitas yang cukup lumayan untuk belajar machine learning di sini. Di sini saya setuju saja. Proceed. Nah, baru masuk ke dashboard dari IBM Cloud ya. Di mana nanti kita akan menggunakan fasilitas IBM Western Studio yang dipakai untuk bekerja dengan. Nah, ketika sudah berhasil melakukan login ke dalam dashboard akun kita di IBM Cloud, nanti akan pertama kali ketika Anda masuk sebagai seorang pengguna akan muncul window atau apa namanya, pop-up ya, akan muncul pop-up welcome dari IBM Cloud yang intinya ya selamat datang untuk kita dan kita ditawari untuk melihat katalog yang mereka punya, produk-produk yang mereka punya yang mungkin kita tertarik untuk membeli atau menggunakan layanan dengan informasi harganya sekalian ya. Nah, kita bisa memilih nanti saja atau oh ya, saya ingin ditunjukkan. Nah, di sini karena tujuan saya adalah mencoba fasilitas machine learning yang mereka punya di IBM Western Studio, maka saya tidak tertarik sementara ini untuk menggunakan atau melihat katalog mereka yang lain, selain menggunakan fasilitas, mencoba fasilitas IBM Western Studio yang mereka punya. Jadi, saya pilih maybe later ya. Saya klik maybe later. Ya, hilang. Nah, sekarang langkah selanjutnya apa untuk memulai mendapatkan, mulai menggunakan fasilitas IBM Western Studio dan mulai bekerja dengan machine learning dengan fasilitas mereka punya ya. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan untuk bisa mendapatkan layanan dan memanfaatkan IBM Cloud Studio untuk bekerja dengan machine learning di IBM Cloud ini, maka yang pertama kali kita harus lakukan adalah membuat objek storage ya. Caranya bagaimana, kita cari saja layanan itu di search yang sudah disediakan oleh IBM Cloud. Kita search atau kita cari layanan yang kita butuhkan yaitu objek storage ya. ya, sorry, typo storage ini ya. Ya, akan cari pilihan-pilihan. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Ya, di sini ketika kita ketikkan objek storage di bagian pencarian, akan muncul ini objek storage. Kita klik ya, kita pilih layanan objek storage yang tersedia dan yang memungkinkan kita pakai sebagai pengguna free atau pengguna gratis atau pengguna awal ya untuk IBM Studio atau Cloud IBM. Nah, setelah kita tunggu senang, akan muncul halaman objek storage yang kita cari tadi. Jadi, kita hanya bisa memilih yang light ya, karena ini fasilitas yang terbatas di versi gratis. Ya, kita pilih yang light. Kemudian, ya, kemudian kita create ya. Di bagian kanan bawah itu, saya perkecil biar kelihatan ini. Nah, ini ada tombol create, kita klik aja ya, create. Oke, kalau sudah selesai, nanti kita sudah bisa ditunjukkan objek storage yang sudah kita buat layanannya tadi ya. Tujuan dari pembuatan cloud storage di layanan IBM Cloud ini nantinya dipakai untuk menampung objek-objek yang dihasilkan pada saat kita menggunakan IBM Western Studio ya. Nah, di sini diperlihatkan detailnya. Kita pilih plan yang light, karena free ya, nanti saja. Kalau yang lain ini, yang standar ada harganya. Kemudian, di bagian configure ini, ya, kita pakai default aja ya, nggak usah kita kontak atik. Ya, setelah kita yakin, ini kita klik create. Nah, ini tampilan ketika kita sudah berhasil membuat layanan objek storage di IBM Cloud ya. Ini tampilannya sudah berhasil ya. Ini dashboard dari IBM Cloud untuk layanan cloud objek storage. Nah, berikutnya, kita harus mengakses layanan lain sebelum menuju ke IBM Western Studio ya. Yaitu, kita akan masuk ke halaman ini, kita beralih ke halaman ini. Jadi, kita buka new tab, kemudian kita buka halaman ini. Ya, dataform, dataplatform, cloudibm.com, konteks, cbdias ya. Ini kita login lagi, dengan akun yang sama tadi, yang seperti kita buat. Jadi, ini linknya. Kita ke link ini, kemudian kita login. Ya, kita pakai akun yang sama di IBM Cloud yang tadi ya. Ya, saya masukkan akun yang sudah saya buat sebelumnya. Kemudian passwordnya juga saya isikan. Jadi, co84, coba tanda 0. Saya lewat sini ya. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Inilah, IBM Cloud Tab for Data inilah kita bisa mulai memanfaatkan layanan IBM Western Studio, kemudian IBM Machine Learning ya, dan beberapa layanan lain ya. Jadi, kita mulai saja dengan mengakses IBM Cloud Studio yang seperti yang kita rencanakan di awal ya. Jadi, kita klik, go to IBM Cloud Tab for Data. Ini dashboardnya dengan akun bulan darmantau tadi ya. Nah, untuk bisa mulai memanfaatkan IBM Western Studio, kita tinggal, ini kita tutup aja ya. Ini alamat pop-up untuk selamat datang. Jadi, untuk bisa mulai memanfaatkan layanan IBM Western Studio, dari IBM Cloud Pack for Data ini, kita membuat new project. Oke ya, jadi kita membuat new project ada di menu project. Ini project ya, kemudian di sini ada new project. Nah, di sini ada pemberitahuan bahwa kita memang belum pernah membuat project karena masih akun yang baru. Kemudian kita klik new project, ini untuk meyakinkan saja ya. New project. Kemudian kita pilih create an empty project. Jadi, kita buat project yang benar-benar baru ini. Create empty project. Nah, nanti kita akan dibawa ke halaman yang berisi informasi tentang projectnya. Ya, tentang nama, deskripsi, dan sebagainya. Kita bisa mulai dengan percobaan pertama. Machine Learning Pertama Atau, gini aja. First, mudah-mudahan boleh nih pakai angka ya, awalnya. First ML Nah, gini ya. Ini deskripsinya percobaan Machine Learning Pertama Kali. Nah, berikutnya kita ke tombol yang ada di bagian bawah. Nah, di sini kelihatan ada tombol create. Dan ini cloud storage tadi yang kita buat di awal ya. Nah, ini dibutuhkan di sini, storage yang langkah pertama tadi. Kita create. Nah, setelah create akan muncul tampilan dari editor project pertama kita. Dan, seperti biasa, karena ini baru pertama kali kita buat ya. Akan muncul halaman-halaman datang. Dan, sebuah layanan untuk mengikuti tour ya. Untuk tour, bagaimana cara penggunaan dari dashboard projectnya ini. Tapi, kita langsung aja ya, kita tutup, kita fokus ke percobaan pembuatan pertama kali ya. Ya, tournya ini minta diulang-ulang, kita tutup aja dulu. Nanti aja ya, tournya. Oke, ini dashboard dari projectnya. Kemudian, langkah berikutnya sekarang. Ketika kita sudah mendapatkan sebuah project dari IBM Cloud Parkport Data ini, kemudian kita akan membuat percobaan machine learning yang tentu saja sesuai dengan bayangan awal kita, menggunakan bahasa penggunaan Python ya, dengan editor yang lazim dan biasa kita pakai menggunakan Jupyter. Nah, di IBM Cloud Data, IBM Cloud Parkport Data ini juga ada layanan itu ya. Caranya dengan mengakses, ini ada tombol add to project ya, add to project. Oke, kita klik, kemudian kita pilih editor notebook ya. Notebook, ini nanti editor untuk membuat program machine learning kita pertama kali di IBM Version Studio ya. Saya pilih notebook. Oke, nah, ini dia notebook yang kita dapatkan dari layanan IBM Cloud Parkport Data ya, IBM Cloud Parkport Data. Kita mendapatkan runtime yang disediakan adalah menggunakan Python versi 3.7, dan mesin yang kita dapatkan untuk layanan ini menggunakan CPU 2 dan RAM-nya 2 core ya, 2 core CPU dan RAM-nya 8 giga virtual ini ya. Jadi, ini layanan standar untuk yang tidak berbayar ya, yang free. Nah, di sini kita isikan nama notebook yang kita inginkan ya, sama seperti kalau kita membuat di Jupyter Notebook ya, nama dari notebooknya kita isi misalnya, percobaan 1 ya. Nah, ini percobaan pertama, IBM Watson Studio. Jadi, ini harus diisi, tapi yang ini optional ya, boleh diisi, boleh tidak. Nah, kemudian di bagian, sekali lagi, karena tidak kelihatan, saya harus perkecil ya. Nah, di bagian kanan bawah ini ada tombol grid, kita klik grid. Ya, setelah proses deployment selesai, jadi kita dibuatkan sebuah virtual machine untuk menjalankan notebook yang kita pilih tadi ya. Kita sudah diadapkan pada sebuah editor notebook ya, sangat khas dan memang basisnya dari miris seperti yang dipakai oleh Jupyter Notebook ya, yang sudah biasa kita install di PC. Seperti biasa, ini untuk tampilan awal akan muncul seperti ini ya, kita ditawari untuk mengikuti tour, penggunaan, ya saya pilih nanti saja. Ya, ini tampilannya ya, tampilan dari Jupyter, sorry, IBM Cloud Pack for Data atau IBM Watson Studio, yang lasing kita sebut IBM Watson Studio, dengan editor notebooknya ya, penggunaannya sama persis seperti Jupyter Notebook ya, kita, scriptnya kita tuliskan pada cell-cell, kemudian kita bisa menambahkan cell-nya dengan ini, insert cell ya, dan seterusnya ya, ini kita isi dengan kode atau kita bisa insert dengan komentar ya, ini komentar, insert komentar berarti, apa ini misalnya, kita isi komentar, ya seperti biasa pada, pada Jupyter Notebook, bedanya ini pakai cloud, yang berada di mesin IBM Watson Studio. Testing, testing, ya semacam ini ya, jadi ini kita bisa ketikkan apapun di sini sebagai komentar, bla 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 ya, penjelasan dari setiap baris script yang kita, oh sorry, bukan baris script ya, setiap cell yang kita isi dengan kode atau script python di sini ya, oke, nah sekarang selanjutnya Anda tinggal mencoba memasukkan kode-kode python yang pernah Anda buat, dan ini ingin Anda coba di mesin IBM IBM Watson Studio yang menggunakan tadi mesin dual core, 2 core ya, 2 core CPU, dan 8 GB RAM virtual ya, menggunakan Python versi 3.7. Ya, hampir sama menunya, cuman agak sedikit berbeda cara penggunaannya aja ya, tapi secara umum ya sama ini. saya coba import, apakah standar dari mesin learning, library-nya tidak terinstal di mesin ini, kita cek ya, sklearn, saya running, oke, tidak ada masalah, berarti sudah terinstal, import, nampai, ah, tidak ada masalah juga, berarti saya pikir ini sudah terinstal, library-library dibutuhkan untuk mesin learning juga di sini ya. Oke, sekarang kita sudah punya akun IBM Watson Studio dan sudah siap untuk menjalankan atau mencoba projek-projek mesin learning di dalamnya. Oke.